Indonesia, lahir dari keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Jika keberagaman itu hilang, maka kita bukanlah Indonesia lagi. Di tengah keberagaman itulah, SMK Bakti Karya Parigi mencoba untuk merayakan keberagaman melalui program kelas multikultural. Mahmud, Wahyu, Ronald, Nenek Susanti, Alfie, kami semua mendukung kelas multikultural. Tetapi apakah kelas multikultural itu? Kelas multikultural hadir untuk menanamkan toleransi, nilai-nilai kebinekaan, dan menyempurnakan karakter siswa. Melalui hadirnya siswa dari seluruh negeri tanpa memandang bahasa, budaya, agama, dan suku. Sekolah ini gratis dan menyediakan asrama bagi siapa saja yang ingin mendaftar. Sebagai sekolah milik publik, SMK Bakti Karya melibatkan partisipasi dari semua kalangan untuk mengajar di kelas profesi, menjadi donatur, menjadi duta lembaga, terlibat sebagai pengelola atau turut serta memantau dan emang evaluasi proses pendidikan. Apakah ini berlebihan? Tentu tidak. Kami yakin, kelas multikultural ini bisa dipraktekan mengingat banyak pendidikan yang multikultur akan tetapi masih terbatas dan tidak semua orang bisa mengakses. Apa keunggulan kelas multikultural ini? Gratis karena banyak orang baik yang turut peduli, menerapkan pendidikan menyenangkan berbasis kompetensi siswa, melibatkan paling tidak 40 profesi melalui berbagai kerjasama, materi yang disampaikan mendukung untuk terciptanya agen perdamaian dan lulusan, memiliki minat serta terkoneksi dengan banyak relawan dan kalangan profesional. Kami mengajak Anda untuk langsung terlibat sebagai duta lembaga dan donor. Memberi ide gagasan tentang pengembangan sekolah, mendaftarkan peserta didik dari berbagai daerah dan mengajar di kelas profesi. Kami yakin, semakin banyak melibatkan publik, semakin banyak pihak yang merasa terlibat, maka semakin kuat untuk mengubah keadaan. Kontribusi halayak adalah penentu keberhasilan untuk perubahan, terutama di dalam pendidikan. Sekali lagi, ini bukan tentang saya, tentang kami, tentang mereka, melainkan tentang kita semua. Yang peduli pada Indonesia, karena negeri ini lahir berkat keberagaman.